Oke, ada pernyataan dari Presiden Tepuk Indonesia, kita dengar menurut sama berikut ini. Lesehan ya. Salam setia, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Di pagi hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini, dalam lima tahun ke depan, kita akan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah. Dan langsung saja saya ingin memperkenalkan yang pertama Profesor Doktor Muhammad Mahbub MD sebagai Menko Polhukam. Berdiri, Prof. Beliau akan menjadi Menko Polhukam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, anti-terorisme berada di wilayah Prof. Mahbub MD. Yang kedua, Bapak Erlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian. Saya kira kita ingin ada terobosan-terobosan dan mensinergikan antar kementerian sehingga ada peluang kerja yang semakin meningkat. Kita juga bisa menurunkan defisit transaksi berjalan, defisit teraca perdagangan, dan mengembangkan industrialisasi yang berorientasi pada ekspor dan substitusi impor. Yang ketiga, Bapak Profesor Muhajir Effendi sebagai Menko PMK yang akan mengamal akselerasi pengentasan kemiskinan, toleransi, solidaritas nasional, dan revolusi mental. Yang keempat, Bapak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Menko Kemaritiman dan Investasi. Saya kira terobosan-terobosan dalam rangka Indonesia sebagai poros maritim dunia menangani hambatan investasi dan merealisasikan komitmen-komitmen investasi besar berada di tangan beliau. Kemudian, Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Saya kira tugas beliau, saya tidak usah menyampaikan, beliau lebih tahu daripada saya. Selanjutnya, Bapak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. Ini menjamin laluntas kebijakan antara Presiden dan Kabinet, antara Presiden dengan lembaga-lembaga lain agar berjalan dengan baik. Kemudian, Bapak Mohamad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Menteri Reformasi dan Sinergi dengan Pemerintah Daerah mengenai data kependudukan IKTP berada di bawah kewenangan bio, termasuk kepastian hukum di daerah, terutama yang berkaitan dengan investasi. Kemudian, selanjutnya, Ibu Retno Lestari Priansasi Marsudi, Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri. Yang ke-9, Bapak Jenderal Fahru Rasi sebagai Menteri Agama. Ini urusan yang berkaitan dengan radikalisme, ekonomi umat, industri halal, saya kira dan terutama haji berada di bawah beliau. Kemudian, Bapak Yasona Amonangan Lawli, Menteri Hukum dan HAM. Ini saya harapkan nanti mengawal Omnibus Law untuk Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan juga Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati. Urusan pajak yang ramah investasi, urusan rasio hutang terhadap PDB, urusan current account deficit, saya kira berada di wilayah beliau. Kemudian, yang ke-12, saya manggilnya Mas saja karena masih muda, Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita akan membuat terobosan-terobosan yang signifikan dalam pengembangan SDM, yang menyiapkan SDM-SDM yang siap kerja, siap berusaha, yang meling and matchkan antara pendidikan dan industri nanti berada di wilayah Mas Nadiem Akarim. Yang ke-13, Jenderal Dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan, kerana nanti urusan stunting industri kesehatan, layanan kesehatan dasar, kemudian juga tata kelola BPJS berada di wilayah beliau. Kemudian, yang ke-14, Bapak Juliari, Peter Batubara, Menteri Sosial. Urusan kartu sembako murah, program keluarga harapan, kemudian manajemen kebencanaan untuk bantuannya berada di bawah beliau. Ibu Ida Fawziah, yang ke-15, Menteri Tenaga Kerja. Urusan kemitraan pendidikan industri meningkatkan kapasitas pekerja mengenai jaminan sosial tenaga kerja, mengenai perlindungan pekerja migran berada di bawah Ibu Ida Fawziah. Yang ke-16, Bapak Agus Gumiwang, Karta Sasmita, Menteri Perindustrian. Urusan industrialisasi yang berorientasi ekspor, industrialisasi, substitusi, barang-barang impor, dan teknologi untuk usaha kecil, usaha menengah, usaha mikro berada di bawah beliau. Kemudian, Bapak Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan. Urusan ekspor, import, setelah perdagangan raja, perdagangan berada di bawah beliau. Kemudian, Bapak Arifin Tasrib, Menteri ESDM. Beliau ini pernah menjadi dirut di BUMN, kemudian menjadi dubes di Jepang. Saya kira urusan yang berkaitan dengan realisasi, energi baru terbarukan, mengurangi impor migas, dan lain-lainnya berada di bawah beliau nantinya. Kemudian, Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri PUPR. Tugasnya infrastruktur, sudah kita tahu semuanya. Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan. Kita harapkan nanti Pak Basuki, Pak Budi Karya bisa mempercepat konektivitas antara jalan-jalan yang sudah ada, airport, pelabuhan, dengan industri, dengan pariwisata, dan dengan yang berkaitan dengan logistik. Bapak Joni Gerat Plate, Menkom Impo, yang berkaitan dengan cybercrime, kedaulatan data, kemudian industri teknologi informasi di domestik menjadi wilayah beliau. Yang ke-22, Bapak Sahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Ini yang berkaitan dengan petani, dengan pangan, dengan mengkorporasikan petani, meningkatkan produktivitas pertanian berada di wilayah Pak Sahrul Yassin Limpo. Beliau dulu adalah Gubernur di Sulawesi Selatan. Ibu Siti Nurbaya Bakar, ke-23, Menteri LHK, Kususan Industri Hijau, Kehutanan Sosial, Carbon Trading, Kebakaran Hutan berada di wilayah Ibu Siti. Bapak Edi Prabowo, Menteri Kelautan Perikanan, Urusan Ikan, Industri Perikanan, Wisata Maritim, dan lainnya berada di bawah beliau. Bapak Abdul Halim Iskandar, ke-25, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bapak Sofian Jalil, Sertifikasi Tanah Redistribusi Lahan berada di wilayah Pak Sofian Jalil. Kemudian Bapak Suharto Mono Arfa, Menteri PPN dan Kepala Bapak Nas. Beliau adalah dari P3. Yang ke-28, Bapak Cahyo Kumolo, Menteri PAN-RB. Debirokratisasi membangun core government IT system adalah nanti menjadi tugas Pak Cahyo yang baru. Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN. Membangun BUMN, ekspansi ke pasar global adalah nanti tugasnya di beliau. Yang ke-30, Bapak Teten Mas Duki, Menteri Kooperasi dan UKM. Urusan UMKM yang harus bisa go global, memperkuat modal, skill, dan jaringan pelaku UMKM menjadi urusannya nanti Pak Teten Mas Duki, termasuk modernisasi kooperasi. Yang ke-31, Bapak Wisnu Tama Kus Bandiyo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Urusan Pariwisata, 10 Destinasi Wisata Baru, mengembangkan industri kreatif berada di wilayah Pak Wisnu. Yang ke-32, I. Gosti Ayub Bintang Dharmawati, Menteri PPA, pemberdayaan perempuan dan anak mengenai peran perempuan dalam kewirausahaan menghapus pekerjaan anak, mengatasi masalah-masalah kekerasan anak dan perempuan menjadi wilayah. Yang ke-33, Bapak Bambang Permadi, Sumantri Brojonegoro, Pak Bambang, menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional kita. Kemudian, Bapak Jainuddin Amali, Menpora. Sepak bolanya, Pak. Yang ke-35, Bapak Jenderal Urnaifawan Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Yang ke-36, Bapak Pramono Anung, Seskap. Jadi, yang di istana ini tetap Pak Modoko, Pak Pramono, Pak Pratekno masih tetap. Kemudian, yang ke-37, Pak Bahlil Lahadalia, Urusan Investasi, ini Kepala BKPM. Yang ke-38, Bapak ST Burhanuddin, Jaksa Agung. Tidak ada yang tahu? Nanti silakan bertanya langsung ke Pak Burhan. Beliau harus menjaga independensi hukum, menegakkan supermasi hukum, dan membangun. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai komplain handling management, ini harus diurus benar. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya juga telah memperintahkan kepada seluruh Kabinet yang tadi sudah saya umumkan. Untuk yang pertama, jangan korupsi. Yang pertama, menciptakan sistem yang menutup setelah terjadinya korupsi. Yang kedua, tidak ada visi misi Menteri. Yang ada adalah visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, kita semuanya harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja yang produktif. Yang keempat, jangan terjebak pada rutinitas yang monoton. Yang kelima, kerja yang berorientasi pada hasil nyata. Kemarin di dalam pelantikan sudah saya sampaikan, tugas kita tidak hanya menjamin send, tetapi deliver. Yang keenam, selalu mengecek masalah di lapangan. Cek masalah di lapangan dan temukan solusinya. Yang terakhir, semuanya harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang tidak serius, yang tidak sungguh-sungguh, saya sudah berikan kemarin semuanya. Hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan. Sudah, secara saya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.